Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seimat ditulis oleh Dr. Kathleen Lee Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Memiliki Kasih Karunia untuk Orang Lain. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohannes 13 ayat 34 dan 35 Dalam perumpamaan anak yang hilang ini, kita akan coba memusatkan mata kita kepada Bapak dalam kisah tersebut. Dalam hal ini kita memerlukan roh kudus untuk mempunyai pengertian yang dalam, sehingga kita boleh menjadi seperti dia. Sebagai sambutan kepada kebesaran Kasih Karunia ala Bapak, kita dipanggil untuk menjadi pelayan dari Kasih Karunianya kepada orang lain. Dalam hal ini kita perlu ingat bahwa kita tidak akan pernah berhasil bila kita menentukan standar kita sendiri. Kita sendiri tidak pernah merasakan kemerdekaan atas diri kita sendiri. Kehidupan berpisah dari Kasih Karunia ala akan menyebabkan kita akan lebih kritis kepada orang lain, merasa diri kita lebih benar diri daripada orang lain. Dan kita tidak memiliki sukacita dalam pelayanan, walaupun kita melakukan pekerjaan pelayanan. Yesus memberikan satu kisah yang penting dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35, mengenai peranan penting dari Kasih Karunia itu. Disebutkan, seorang yang berhutang 10 ribu talenta dan ia diampuni, namun ia tidak bersedia mengampuni seorang yang berhutang 100 dinar kepadanya. Perumpamaan tersebut memberikan kesimpulan di dalam Matius 18 ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat, demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kita dipanggil untuk memberikan Kasih Karunia kepada orang lain, bukan oleh sebab apa yang mereka telah buat. Bila Kasih Karunia itu berdasarkan usaha atau nilai diri seseorang, maka itu bukanlah disebut sebagai Kasih Karunia. Kita dipanggil untuk memberikan Kasih Karunia kepada orang lain, sebab apa yang Yesus telah buat kepada kita masing-masing. Ia telah mati untuk kita, suatu kasih yang tidak terhingga. Kita yang seharusnya mati, justru mendapat hidup yang kekal. Karena pengorbanan kematiannya, kalau begitu kita patut menyampaikan Kasih Karunia yang begitu besar itu kepada orang lain, sehingga lebih banyak orang yang dapat menikmatinya. Dengan menyampaikan Kasih Karunia kepada orang lain, kita akan dapat merasakan sukacita yang dialami oleh Allah Bapak. Lukas 15 ayat 32 mengatakan, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Dengan demikian, memberikan Kasih Karunia kepada orang lain, menyebabkan kita lebih banyak mendapatkan berkat. Marilah kita memberitahukan Kasih Karunia Allah itu kepada orang lain dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.